Intro Sebanyak 33 unit kendaraan yang masih menggunakan kendalpot bising diamankan Satuan Lalo Lintas Polreskobar Saat melintas di Jalan Pangeran di Ponegoro di depan kantor Polreskobar Termasuk kendaraan yang digunakan untuk balapan liar di area Sports Center Pada dini hari Selasa 8 Oktober 2024 Semua kendaraan yang diamankan terbukti melanggar aturan Karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan Tanpa menggunakan plat nomor kendaraan Tanpa menggunakan spion Masih menggunakan kenalpot bising Dan masih ada yang menggunakan ban bukan standarisasi kendaraan pada umumnya Karena digunakan untuk balap liar Untuk memberikan efek jela kepada semua pengguna kendaraan Yang rata-rata masih remaja Dan kendaraan yang digunakan semuanya Menggunakan kenalpot bising Satu lantas Polreskobar Memberikan tindakan tegas Dengan sanksi tilang di tempat Hal ini tentu menjadi perhatian khusus Kapolreskobar AKBP Yusfandi Usman Pasalnya dalam kondisi malam hari Rawan dengan kriminalitas Masih ada orang tua Yang membiarkan anaknya Yang rata-rata masih berstatus pelajar atau mahasiswa Berada di luar rumah Terutama anak perempuan Kapolreskobar Untuk mencegah meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anak Sebagai korban atau pelaku Tindak kejahatan pada malam hari Saat ini situasi di berbagai daerah Memerlukan perhatian khusus Terkait maraknya aksi kejahatan jalanan Tauran antar kelompok remaja Pergaulan bebas yang sudah memprihatinkan Kota Orin Barat Sampai minggu kemarin Setiap hari itu kami melakukan kegiatan operasi atau rajia Kenal korban dan malapan li Kita tahu Di wilayah Pangkalan Bun khususnya Kota Pangkalan Bun itu masih marah Masih ada Dan kami terus melakukan himbawan-himbawan Hari ini saya akan mendiskusikan dengan pemerintah daerah Apa langkah yang harus kita laksanakan Terkait dengan hal tersebut Sekira tidak dapat merugikan orang banyak Dari Pangkalan Bun Rudy Bintoro melaporkan Terima kasih telah menonton!